Pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres Jakarta menyatakan turut berduka cita sedalam-dalamnya kepada keluarga Tiara Debora. Pihak Rumah Sakit juga telah memohon maaf kepada keluarga korban. Sebelumnya kami ingin ucapkan turut berduka cita atas nama Rumah Sakit Mitra Keluarga. Rup atas berpulangnya anak Tiara Debora untuk penanganan. Selain menyatakan bela sungkawa dan permohonan maaf, pihak Rumah Sakit juga berencana akan mengembalikan uang pembayaran selama penanganan pertama di ruang IGD sebesar 6 juta rupiah kepada keluarga korban. Langkah tersebut merupakan salah satu hasil dari pemanggilan pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga ke Dinas Kesehatan DKI Jakarta pada Senin Siang. Sedangkan terkait keterlibatan polisi dalam pengusutan kasus kematian Tiara Debora Simenjorang, pihak Rumah Sakit mengaku siap dan akan mengikuti prosedur hukum. Pihak Peropilan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kari Dinas telah mengunjungi keluarga Bapak Simenjorang di rumahnya dan menyampaikan prihatinan serta duka cita yang mendalam. Pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin dirasakan oleh Bapak Rudianto Simenjorang dan Ibu Heni Silalahi atas pelayanan yang diterima dari Mitra Keluarga Kari Dinas. Dan mengembalikan uang perawatan. Uang perawatan yang ditembalikan adalah uang perawatan selama dilakukan treatment di ruang IGD. Sebelumnya Dinas Kesehatan DKI Jakarta memanggil pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga Kali Deres, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Rumah Sakit, dan pihak BPJS Kesehatan atas kasus kematian bayi Tiara Debora pada pekan lalu. Dinas Kesehatan juga merekomendasikan pembuatan tim khusus audit medis. Tim khusus audit medis ini akan mengumpulkan data secara menyeluruh terkait dengan penyebab kematian bayi Debora. Rumah Sakit Mitra Keluarga mengakui adanya kesalahan komunikasi antara orang tua pasien dengan pihak informasi Rumah Sakit. Rumah Sakit mengaku baru mengetahui belakangan bahwa pasien menggunakan kartu BPJS Kesehatan. Agar kejadian serupa tidak terulang, Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengeluarkan surat edaran ke setiap rumah sakit. Surat edaran mengimbau agar penerima setiap pasien yang memerlukan bantuan medis darurat tanpa embel-embel uang buka. Dari sisi medis rasanya menurut yang diceritakan tadi oleh dokter yang memegang langsung dan dokter yang menjadi konsultan picunya disitu sudah benar dilakukan semua. Karena memang masalah yang didengungkan tentang uang kemudian pasien tidak diberikan pelayanan itu tidak benar. Karena pelayanan tetap dilaksanakan bahkan dilaksanakan di ruang resusitasi namanya. Ruang resusitasi itu bentuknya hampir sama dengan ruang picu. Cuman itu memang disitu untuk pertolongan sesaat, tindakan sesaat. Kalau di picu itu adalah ruang perawatan yang intensif. Penyelidikan atas kasus meninggalnya bayi Tiara Deborah Simanjorang di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres terus dilakukan. Ya, pihak rumah sakit disinyalir melakukan pengabayan atas kondisi pasien yang tidak mampu membayar uang buka pengobatan. Meninggalnya bayi usia 4 bulan Tiara Deborah Simanjorang dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang melanggar hak-hak pasien termasuk hak anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI mendorong dilakukan evaluasi terhadap Undang-Undang Layanan Kesehatan dan Komponen Pembiayaan BPJS yang mempertimbangkan hak anak. Tentu bahwa RS hitohnya itu merupakan hitoh sosial, seperti halnya lembaga pendidikan. Maka semua anak sebenarnya harus juga dilayani dengan baik. Tentu dengan prinsip-prinsip dan dilandasi dengan spirit kemanusiaan, jangan sampai layanan kesehatan itu menafikan prinsip-prinsip kemanusiaan itu. Berbagai pihak mendorong kasus ini segera diusut, agar kejadian kematian pasien akibat masalah ekonomi tidak lagi terjadi. Ini sedang diprosesnya, kira-kira dalam bentuk apa, yang jelas ada hubungannya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Bahwa setiap anak itu kan mempunyai hak untuk hidup dan hak untuk diperhatikan bila mana terdapat. Dan setelah diselidiki, melanggar Undang-Undang tersebut, maka akan dikenakan pidana. Pengabayan rumah sakit atas pasien akibat masalah ekonomi bukan hal yang baru. Meski sudah ada regulasi yang jelas mengenai tugas dan fungsi rumah sakit, termasuk adanya PPCS, pasien sering terhambat untuk mendapatkan layanan medis yang layak. Irin Wardani, Jakarta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!